... Kita ingatkan pemimpin kita agar mereka tidak hanya satu presiden kita tetapi para pendampingnya hadir hadir untuk korban kekerasan seksual dan hadir untuk kita para perempuan anak-anak kita, kakak perempuan kita adik perempuan kita sahabat perempuan kita dan juga mungkin anak-anak laki-laki agar negara mencegah mengatasi semua masalah kekerasan seksual kita tidak boleh diam yang kedua mari kita ketuk pintu yang ada di Senayan kita ingatkan mereka tidak bisa lagi mereka berdiam diri dan berfoya-foya menghabiskan uang negara dan membiarkan kekerasan seksual terjadi tidak hanya setiap hari mungkin setiap waktu kita tidak pernah tahu teman-teman kita berkumpul disini berapa jumlah korban yang berjatuhan kami yang ada di kampus para peneliti dan teman-teman yang mungkin disini juga meneliti tolong mari kita mencari data dan kita kirim ke istana dan ke ke sana kami ada di sini karena kami adalah warga negara yang merasa terancam betul kami terancam karena pertama negara sampai saat ini masih menutup mata masih ada melihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak kami hak-hak apa itu? yang pertama adalah kami secara khusus secara perempuan selalu merasa terancam hari ini ketika kami berada di ruang-ruang publik dimanapun kami berada selain bukan hanya perempuan yang terancam tapi laki-laki yang secara pikiran adil juga pasti akan merasa terancam karena mereka sadar bahwa mereka juga lahir dari lahir seorang perempuan bapak-bapak polisi dari hibu polisi sementara ini juga lahir dari terus seorang perempuan kami ada di tempat ini juga merasa terancam kenapa? karena secara bertahun-tahun dan puluhan tahun negara tetap diam melihat jatuhnya korban-korban seperti Yeye Yeye adalah salah satu anak perempuan yang berada di pelesong negeri ini yang jauh dari keamanan bapak-bapak polisi yang ada di seling kami hari ini kami menggugat negara karena sampai hari ini kami perempuan tidak memiliki perlindungan atau paling musuh berupa undang-undang yang melindungi kami dari kekerasan-kekerasan seksual bukan hanya di ruang fisik tapi juga di tempat-tempat kerja dan juga di tempat-tempat keluarga secara sistem peradilan Indonesia hari ini banyak pelaku kekerasan seksual banyak pelaku pembergosaan banyak pelaku pelajaran seksual yang bebas begitu saja betul? apakah kita akan diam dari sistem peradilan yang seperti ini? tidak, kita tidak boleh diam kita hari ini harus menyuarakan dari sistem hukum sistem peradilan negeri ini perspektif dan cara pikir penegak hukum para aparat penegak hukum di luar dari level kepolisian kejasaan wakil masih sangat buruk masih melihat perempuan sebagai pelaku tetapi bukan perpun betul kawan-kawan aparat penegak hukum masih selalu menyalakkan perempuan atas kejahatan-kejahatan yang terjadi atas tubuh perempuan sendiri perempuan selalu dijadikan yang bersalah segal kekerasan yang mengangcangnya untuk itu kita harus bersuara kita harus bersuara kita harus bersuara